Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, bertemu kembali dengan Rejaan Safan Channel Di edisi kali ini kita akan sama-sama berbagi pengetahuan tentang nama-nama kota yang ada disebutkan dalam kitab suci Al-Quran Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran banyak sekali menyimpan kisah-kisah menarik dan sekaligus banyak mengandung hikmah Kisah-kisah tersebut ada yang berlatar belakang dan terjadi di kota suatu kaum, yang juga mengandung hikmah dan menjadi saksi Bagaimana suatu kaum melewati sejarah kegemilangannya sekaligus kehancurannya Berikut 10 kota yang disebut Allah dalam firmannya dan diabadikan dalam kitabnya 1. Al-Hijr, Madain Saleh Bukan hanya disebut namanya, kota Al-Hijr bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat kelima belas di Jus 14 Al-Hijr juga disebut Madain Saleh atau kotanya Nabi Saleh Kisah sang Nabi bersama mukjizat unta ajaibnya, terjadi di kota ini Di masa kuno, kota dengan arsitektur Nabatean ini dikenal dengan nama Hegra Saat ini Al-Hijr hanya tersisa jejaknya saja, yakni sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah Kota ini tak lagi dihuni mengingat umat Nabi Saleh yaitu kaum Samud, telah musnah karena azab Allah Kini kota tersebut hanya menyisakan puingnya sebagai pelajaran bagi umat manusia setelahnya Wilayah Al-Hijr berada di negara Arab Saudi dan menjadi salah satu World Heritage UNESCO 2. Iram Iram atau Aram merupakan kota tempat tinggal kaum Aram Kota Iram juga dikenal dengan negeri pilar, karena sisa-sisa pilar yang tinggi, menunjukkan peradaban kaumnya yang maju Namun sebagaimana Al-Hijr, Iram juga diazab Allah, karena kaum Ad membangkang pada Nabi Hud Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8 yang berbunyi Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain Lokasi kota ini berada di Padang Pasir Zafar, dekat kota Salabah, Selatan Oman 3. Madian Madian disebut Al-Quran di banyak ayat Di antaranya Surah Ettaubah ayat 70, Surah Al-Hijr ayat 78, Surah Taha ayat 40, dan Surah Al-Hajj ayat 44 Kota ini merupakan lokasi Nabi Shuwaib di Utus Sebagai mana Al-Hijr dan Iram, Madian pun merupakan kota yang dimusnahkan karena azab Allah Lokasi kota Madian berada di kawasan Al-Bada, dekat pantai Laut Merah, di perbatasan Jordania dan Palestina 4. Sabah Kisah penduduk Sabah, sangat terkenal hingga nama kotanya dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran Kota ini merupakan wilayah kekuasaan Ratu Balkis yang kemudian beriman dan menjalankan syariat yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman Sabah, terkenal dengan bendungannya yang besar, yakni Bendungan Marib Bendungan inilah yang kemudian bobol akibat kaum Sabah, yang ingkar kepada Allah Kota ini terletak di wilayah Yaman, namun kini tak lagi tersisa jejaknya 5. Madinah atau Yasrib Kota Rasulullah ini terekam namanya dalam Al-Quran di Juz 21, yakni di surat Al-Asab ayat 13-14 Inilah kota suci kedua umat Islam, kota yang bercahaya, dimana Masjid Nabawi berdiri, kota tujuan hijrah, serta kota awal mula kehalifahan Islam Keutamaan kota Madinah begitu banyak dan tak akan pernah lekang hingga hari akhir nanti Adapun lokasinya berada di wilayah Hijaz Kerajaan Arab Saudi menjadikan Madinah sebagai nama ibu kota sekaligus nama provinsi 6. Makkah Penyebutan makkah dalam Al-Quran sangatlah spesial Allah menyebut kota suci ini dengan beragam nama, yakni, bakkah, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96 Ma'at, Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 85, serta disebut pula dengan Umul Qura, Al-Quran Surah Ashuro ayat 7 dan Surah Al-Anam ayat 92 Penyebutan Umul Qura karena kota makahlah induk atau pusat seluruh negeri di dunia Dalam ayat lain, makah juga disebut Al-Balat Al-Amin, yakni negeri yang aman, Al-Quran Surah Ettin ayat 3 Nama Surah Al-Balat pun bukan bermakna negeri secara umum, melainkan negeri makkah 7. Mesir Nabi Musa merupakan utusan Allah yang paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran Karena itulah kota Mesir pun beberapa kali disebut dalam kitabulah Belum lagi adanya kisah Nabi Yusuf yang juga berlatar di negeri piramida tersebut Penyebutan Mesir diantaranya ada di Surah Yunus, Surah Yusuf, Surah As-Sukruf, dan sebagainya 8. Najran Kata Najran memang tak ditemukan dalam Al-Quran secara eksplisit Namun kisah kota ini diabadikan dalam firmannya, yakni dalam Surah Al-Buruj Kisah ini sangat terkenal yakni tentang pembesar Najran yang memerintahkan pembuatan parit-parit Api membara kemudian dinyalakan di dalam parit dan menjadi lokasi eksekusi orang-orang yang beriman Saat ini Najran masuk wilayah Arab Saudi, di daerah perbatasan dengan Yaman 9. Yerusalem Sebuah artikel bertajuk, Jerusalem in the Quran, yang dipublikasikan di dalam jurnal British Journal of Middle Eastern Studies Menyatakan bahwasannya Yerusalem disebut 70 kali dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit Penyebutan Yerusalem tersebar di 21 surat Al-Quran menyebut Yerusalem dengan, tanah suci, tanah yang diberkahi, kota yang diberkahi Salah satu ayat yang menyebut Yerusalem yakni, Al-Quran Surah Al-Maida ayat 21 yang berbunyi Musa berkata, Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Yerusalem, yang telah ditentukan Allah bagimu Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi 10. Syam, Al-Quran tidak menyebut nama Syam, namun menggambarkan kota tersebut di beberapa ayat Allah menggambarkan Syam sebagai, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya Al-Quran Surah Al-Araf ayat 137 Disebut pula sebagai, tempat kediaman yang bagus, dalam Surah Yunus ayat 93 Negeri yang kami telah memberkahinya, dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 71 Syam merupakan negeri di sebelah timur laut Mediterania Syam saat ini merupakan wilayah beberapa negara timur tengah Di antara negara yang masuk dalam wilayah Syam yakni Palestina, Jordania, Suriah, dan Lebanon Demikian beberapa kota yang disebut dalam Al-Quran Terdapat pula kota lain yang disebut secara implisit Sebut saja kota Sodom, Bizantium, dan lain sebagainya Dikisahkannya kota-kota ini dalam Al-Quran dengan tujuan Agar menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW Demikian rejaan Safan channel edisi kali ini Jika sahabat menyukai konten ini Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!